Bagaimana tentang orang yang dia menakukan kesyirikan, apakah dia dikatakan kafir keluar dari iman? Ya dilihat, orang yang menakukan kesyirikan ada yang memang dia karena kebodohan, kejahilan, maka harus ada iqamatul hujja, tegakkan hujja. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa syarat seseorang yang dikatakan dia kafir, atau dia musyrik, atau dia keluar dari Islam, itu ada syurutnya, dan intifa'ul mawani'ah, ada syaratnya, dan tidak ada penghalang. Bisa saja dia melakukannya karena kebodohan, bisa saja dia lakukan karena terpaksa, atau karena ikut-ikutan, atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak langsung dikafirkan oleh para ulama. Jadi perbuatan dia karena kebodohan. Saya ambil contoh. Sambil contoh. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, yang dia datang kepada Nabi, kemudian sujud kepada Nabi. Sujud kepada makhluk, hukumnya kufur. Sebab hak sujud itu hanya kepada Allah. Bahwa masjid milik Allah, anggota sujud milik Allah, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Nah sekarang sahabat ini sujud kepada Nabi. Kemudian sahabat ini tidak dikafirkan. Karena apa? Karena kebodohan. Dan Nabi mengatakan, tidak boleh seseorang sujud kepada seorang. Kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, maka aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Seandainya boleh. Tapi ini tidak dibenarkan. Seorang sujud kepada seorang. Dan Nabi tidak menyuruh dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Jadi itu karena kebodohan. Ada juga pertanyaan yang hampir sama. Bagaimana kalau seorang mengucapkan kalimat kekufuran atau kesyirikan karena kejahilan, karena tidak sadar. Ya masuk kepada tadi. Ya tidak dikafirkan dia. Jadi omongan kufur atau perbuatan kufur tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Perbuatannya kufur. Perkataannya kufur. Atau perbuatannya kufur. Tidak langsung orangnya kafir. Berarti sujud. Perbuatannya kufur. Tidak langsung orangnya dikatakan kafir. Jadi itu harus dilihat. Tidak langsung kekufuran atau kesyirikan langsung dikatakan orangnya musyrik atau kafir. Wallahu'alam.